Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstall room nusantara project di handphone redmi note 9 sebelum kalian melakukan instalasi room ini pastikan kalian harus sudah membackup data yang ada di internal kalian disini saya sudah membackup semua data yang ada di internal saya jadi saya akan melakukan install rom nusantara ofisial versi 2.8 untuk bahan-bahan yang perlu kalian siapkan yaitu disini ada 2 bahan yang pertama yaitu vendor di atas dan yang kedua ini kalian harus menyiapkan rom nya disini saya menggunakan rom nusantara versi 2.8 android 11 dan ini sudah ofisial dan sudah include google apps atau gaps google apps nya itu sudah ada karena biasanya ada versi yang vanilla yaitu versi yang tidak ada google apps nya disini rom nusantara nya sudah ofisial dan juga sudah ada google apps oke sekarang kita langsung lanjut ke proses instalasinya kita masuk ke TWRP terlebih dahulu seperti biasanya disini reboot recovery ya karena saya akan langsung masuk ke TWRP oke teman teman sekarang kita sudah masuk ke TWRP nya disini saya menggunakan TWRP 3.4.2 yaitu dari dimenzino hal yang pertama yang perlu kalian melakukan yaitu adalah kita pilih wipe system partition dan kita pilih swipe to factory reset yang paling bawah ini kita swipe to factory reset dulu dan sekarang kita kembali ke menu awal kita kembali ke menu home kita pilih install firmware or page kita pilih install disini untuk TWRP versi yang lain kalian bisa menyesuaikan dan kita pilih storage disini saya menyimpan vendor dan room nya ada di micro SD kalian bisa memakai USB OTG asalkan jangan ditaruh di dalam internal memory karena akan terformat kita pilih install vendor nya terlebih dahulu kita pilih install vendor 12.0.1.0 ya teman teman kita swipe to confirm flash kita tunggu sampai selesai install vendor nya oke teman teman sepertinya ini sudah selesai install vendor nya dan sekarang kita pilih wipe case and dalvik dan kita kembali ke menu awal kita pilih disini menu advance dan kita pilih disini ada menu close AVB2 kita checklist dua-duanya disini kita checklist dua-duanya dan kita swipe to confirm dan jika sudah kita kembali ke menu awal kita pilih reboot to recovery oke teman teman jika sudah masuk TWRP lagi sekarang kita pilih install dan sekarang kita masuk ke proses instalasi rom nya kita pilih storage disini saya taruh di micro SD kita pilih room nusantara nya disini saya menggunakan nusantara yang sudah ofisial dan sudah ada google apps nya versi 2.8 android 11 kita pilih room nya dan kita swipe from frame to flash dan install kita tunggu sampai proses install nya selesai oke teman teman sepertinya ini sudah selesai proses install nya sekarang kita pilih menu wipe case dalvik disini kita swipe dan kita kembali ke menu awal kita pilih wipe system disini dan kita pilih format data lalu kita ketikkan yes dan kita format disini jika sudah kita kembali ke menu awal dan kita pilih menu advance kita pilih close AVB 2 lagi sama seperti yang tadi di awal kita checklist 2 ini dan kita swipe to confirm to flash dan sekarang kalian bisa melakukan reboot to system kita tunggu sampai dia masuk ke rom nusantara project nya oke teman teman ini sudah masuk ke rom nusantara nya dan saya akan melakukan setting setting terlebih dahulu ya teman teman dan sekarang kita sudah berhasil masuk ke rom nusantara nya teman teman kita lihat disini kita ke menu setting dan kita pilih ke tentang ponsel ya dia sudah menggunakan android 11 dan ini sudah official oke teman teman sepertinya cukup itu saja untuk tutorial pada kali ini bagaimana caranya install rom official nusantara pada redmi note 9 untuk link deskripsi bahan bahannya akan saya taruh di deskripsi video jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman teman selalu mendapatkan update update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.